Kali ini akan membongkar penyebab air semur bau karat Silahkan disemak terus videonya sampai tentas Bau karat pada air semur umumnya disebabkan oleh tingginya kadar besi dan mangan dalam air tanah Selain itu, keberadaan bakteri yang mengoksidasi besi Juga dapat menyebabkan pembentukan partikel-partikel karat yang menciptakan aroma yang tidak sedap Kondisi pH air yang rendah cenderung memperburuk masalah ini Oleh karena itu, pemantauan dan penanganan kadar besi, mangan, dan pH air semur Menjadi kunci untuk mengatasi bau karat dan menjaga kualitas air semur Agar tetap bersih dan sehat Selanjutnya, kita persiapkan alat untuk mengetahui apa penyebab air semur bau karat Nah, alatnya seperti ini Silahkan teman-teman untuk menyimaknya terus sampai tutas Apa sebenarnya yang terjadi air semur ini bisa sampai bau karat Sebelumnya, kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini Atau suka dengan video ini Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe Dan saya doakan yang sudah subscribe, semoga dimudahkan tujokinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Nah, lalu masukkan alat ini ke dalam sumur Ini adalah tujuannya untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam sumur ini Bisa sampai sumur ini bau karat Rupanya Ada benda yang susah untuk diangkat Mungkin ini suatu benda ini adalah sudah tertanam ke lumpur Jadi agak susah untuk mengangkatnya Sebenarnya Benda apa ya yang susah untuk diangkat ini Silahkan simak terus Videonya Sampai tuntas Nah, ini rupanya ada yang Ke bawah ya Belum ya Lepas, kayaknya lepas nih Kita coba lagi Untuk Menelamkan Benda yang Tadi ya Kita coba lagi Apa ya sebenarnya Yang susah diangkat ini Nah, ini ada yang keangkat nih Apa ini yang keangkat nih Yang terangkatnya apa Ini besi nih Ada besi nih Rupanya ada besi nih Nah, besi ini juga akan menyebabkan bau karat Kalau sudah berkarat di dalam sumur ya Rupanya di dalam sumur ini Banyak logam-logam ya Atau Bahan-bahan yang Semacam besi ya Atau seng kayaknya nih Kita coba lagi Ini apa nih Yang terangkat nih Nah, ini baru percobaan aja ya Untuk mengetes apa sebenarnya yang ada di dalam sumur ini Kalau sudah ketahuan Memang banyak logam-logam besi Saya sarankan kepada teman-teman Untuk dikuras ya Sumburnya dikuras aja Sebaiknya dikuras Sampai bersih Sampai tidak ada Bahan nih Apa nih Oh, baut nih Baut nih Baut nih Tuh, ada juga engsel nih Lumayan ya Jadi Kalau memang sudah ketahuan begini Sebaiknya Sumburnya dikuras aja Sama lumpur-lumpurnya Diangkat ke atas ya Biar bersih Dari logam-logam Seperti besi ya Inilah penyebab-penyebab Adalah Sumur Air sumur Bau karat Ini Ini ada benda yang lebih Berat nih Kayaknya Benda ini Agak panjang ya Atau Sudah Tertanam ke Itu Lumpur Kita Coba lagi Apa nih Yang bisa diangkat lagi Kalau benda-benda kecil Bisa 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 diangkat Kalau benda yang besar Tidak bisa Ini lepas Apalagi Kalau sudah tertanam Di lumpur Ini Ada yang Angkat lagi Kayaknya Ini Agak berat nih Agak lepas dikit Ada yang lepas Agak lengkar dikit Apa nih Silahkan disimak Ya Apa ini Oh Iya nih Tang Tang Sudah benar-benar Tertanam Dengan Lumpur Kayaknya Dulu-dulu Pernah ada yang Jatuh Tang Dan sekarang Kita coba lagi Apalagi yang terangkat Silahkan Teman-teman Untuk Menentangnya terus Dan Saya sarankan Sekali lagi Kalau memang Sudah Ketahuan Banyak Benda-benda Besi Organ besi Itu sebaiknya Ya dikuras saja Dibersihkan saja Dengan lumpur-lumpurnya Agar Air sumur Terbebas dari Bau karatnya Dan sekali lagi Kepada teman-teman Yang baru menemukan channel ini Dan Suka dengan video ini Silahkan Yang belum subscribe Untuk subscribe Dan saya doakan Yang sudah subscribe Semoga dibundahkan Rezekinya Dan dibundahkan Segala Urusannya Amin Nah ini rupanya Ada satu Benak yang Susah untuk Diangkatnya nih Tau benak apa Ini sebenarnya nih Nggak ketahuan nih Soalnya Banyak air Kayaknya Sudah benar-benar Tertanam nih Ke Apa namanya Kelumpur nih Nah inilah Contoh-contoh Benar-benar Yang ada Di dalam sumur Dan silahkan Teman-teman Untuk Mencobanya Sebelum Di Kuras ya Silahkan Untuk mencobanya Dites dulu Apa ada Benar-benar Seperti Paku Atau Apa Benar-benar Lain yang Benar-benar Seperti Legam besi ya Seperti Besi Atau Apa saja Ini juga Ada tang Ada besi Ada Paku Ada Engsel ya Semoga tutorial ini Bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh